Di sebuah desa yang bernama Kedang Ipil di Kalimantan Timur ada sebuah kisah unik tentang penerimaan agama Katolik. Meski awalnya identik dengan agama Islam, sejumlah warga desa itu justru tertarik untuk menjadi Katolik. Kami tidak memiliki persoalan. Kami ingin pindah agama dan memperbaiki iman kami. Halo umat Katolik, pada video kali ini kita akan menyimak fakta sebuah desa mayoritas Katolik namun minoritas di tingkat kejamatan. Saat ada kegiatan bersama, umat Katolik makan terpisah dari Muslim karena dianggap menajis lebih miris dulunya. Nah, kalau mau sekolah mereka harus memilih Muslim padahal itu sekolah pemerintah. Namun yang membanggakan adalah mereka meminta dibaptis Katolik secara massal dan terus mempertahankan iman Katolik mereka hingga saat ini. Jangan lewatkan fakta menarik di video berikut yang akan kita simak bersama-sama. Nah, cerita ini dimulai ketika seorang penyuluh peternakan, Aion Yunius, mendapat permintaan dari sejumlah warga yang ingin memeluk Katolik. Meski awalnya terkejut, Aion mengikuti perjalanan mereka dengan memberikan penyuluhan peternakan. Seiring waktu, permintaan itu menjadi kenyataan dengan dilakukannya baptis massal pada tahun 1984. Nah, Pastor Martin Anggut menjadi tokoh penting dalam proses ini mengadakan pengajaran Katolik dan melakukan pembaptisan. Meskipun alasan yang awalnya bukan berdasarkan iman, warga desa Kedang Ipil melihat bahwa Katolik dapat mempertahankan tradisi mereka. Mereka menemukan korelasi antara kepercayaan adat mereka dan ajaran Katolik. Namun, penerimaan mereka tidak selalu mudah. Mereka mengalami penolakan dari pemerintah setempat dan kadang dianggap terpisah dari komunitas sekitar. Meski demikian, kekuatan iman mereka sangat teruji. Dan mereka tetap teguh dalam memeluk agama Katolik meskipun hidup mereka sederhana dan penuh dengan tantangan. Nah, saya jadi teringat tentang satu kisah di dalam Alkitab di dalam Matius 8 ayat 1. Nah, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, ayat ini menggambarkan momen setelah Yesus turun dari bukit di mana orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Dalam konteks kisah di atas, ini mungkin mencerminkan antusiasme dan minat yang besar dari masyarakat desa Kedang Ipil untuk mengikuti ajaran Yesus seperti yang diwakili oleh keinginan mereka untuk memeluk agama Katolik. Meskipun awalnya mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami iman mereka, tetapi kehadiran dan karya misi awam seperti Aion Yunius ini, serta pengajaran Katolik yang diberikan oleh Pastor Martin Anggut, telah menarik minat dan perhatian mereka, sehingga mereka berbondong-bondong mengikuti ajaran Yesus. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang kebebasan memeluk agama, kisah desa Kedang Ipil menunjukkan pentingnya hak individu untuk memilih keyakinan spiritualnya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Permintaan warga untuk pindah agama mencerminkan hak asasi manusia yang fundamental di mana mereka bebas memilih jalan rohani mereka sendiri sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, hal ini mencerminkan pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama dalam masyarakat.